bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya mas bangun di channel abe briambudo di video kali ini saya akan coba memberitahu kepada teman teman semua bagaimana cara mengganti background foto sebenarnya banyak cara namun di video kali ini saya akan coba menggunakan menu polygonal lasso tool yang ada di photoshop seperti apa caranya silahkan teman teman simak video ini sampai tuntas pertama-tama kita buka dulu photoshopnya kemudian kita open fotonya saya akan ganti backgroundnya menggunakan warna biru klik dua kali di fotonya menu polygonal lasso tool yang ini teman teman kita klik caranya teman teman tinggal tempatkan saja area yang akan di crop ataupun dihilangkan dan diganti backgroundnya seperti ini seperti ini kalau sudah tekan tombol delete kontrol D untuk di select kita crop lagi bagiannya akan kita hilangkan saya biasanya secara perlahan sedikit demi sedikit seterusnya yang di bagian wajah ini saya biasanya melakukan dengan hati-hati supaya hasilnya bagus dan presisi nah selamat menikmati selamat menikmati kalau area fotonya sudah bersih dari background kita bisa hapus bagian yang lainnya menggunakan eraser saya biasanya tekan tombol huruf E untuk memunculkan eraser untuk membesarkannya teman-teman bisa tekan tombol kurung kurawa jika sudah bersih seperti ini kita tinggal berikan backgroundnya teman-teman klik yang ini create new file kemudian pilih solid color kemudian kita pilih warna biru kita tempatkan layarnya di belakang foto jika sudah seperti ini kita lihat lagi hasil croppingnya sudah bersih atau belum ini kan masih ada sisa warna putih kita bersihin kita klik layar fotonya kita klik hapus sebenarnya ini bisa menggunakan edge on namanya one one mask pro di video kali ini saya coba menggunakan poligonal lasso tool nah kalau sudah seperti ini saya biasanya melakukan save dalam format PSD tekan CTRL dan huruf S kemudian kita beri nama lalu formatnya kita pilih PSD klik ok setelah itu kita bisa melakukan cropping setelah itu kita bisa melakukan crop pada fotonya sesuai dengan ukurannya kita tekan rektangular merk you tool kemudian stylenya kita pilih fixed ratio kita ketik 4 6 kenapa 4 dan 6 karena saya akan membuatnya dalam ukuran 4 kali 6 kalau sudah kita klik menu image kemudian klik menu crop jika dirasa fotonya terlalu gelap kita bisa menerangkannya caranya teman-teman tekan tombol CTRL dan huruf M untuk merubah groove nya kalau misalnya fotonya terlalu merah kita bisa membuat lebih soft warnanya caranya gini teman-teman silahkan klik menu image kemudian pilih adjustment pilih foto filter yang menu filter kita ubah menjadi blue kalau dirasa belum cukup kita ulangi lagi klik image lagi klik adjustment klik foto filter kita pilih yang blue kalau sudah kita bisa save lagi tapi saya biasanya saya save as karena supaya nanti file yang aslinya yang tadi yang sudah kita crop bagian background nya tidak hilang tidak tertimpa oleh file yang baru ini yang sudah kita crop ukurannya menjadi 4 kali 6 cara save as tekan tombol CTRL IALT dan huruf S kita rename klik tombol save kemudian kita ubah menjadi JPEG caranya gimana caranya sama CTRL IALT S kemudian beri nama lalu formatnya dirubah menjadi JPEG nah disini kita bisa menentukan kualitasnya disini ada besaran filenya kualitasnya saya buat 10 besaran filenya 660,2k kita klik OK kurang lebih seperti itu teman-teman bagaimana cara mengubah background foto menggunakan menu poligonal lasso tool yang ada di photoshop sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax